Masa hati-hati ya, rizki itu sudah diatur, kita bergerak dapat rizki Dan itu cuma bahasa manusia, tingkatan, jabatan, bahasa manusia Atau begitu juga dapatnya rizki untuk makan juga Apa anda kira jadi miliarder makannya kemudian satu bakul? Tidak juga Tetap segitu juga porsinya Cuma status manusia itu yang diberikan begini-begini Anda cukup mencari yang halal dan payib, terhormat anda Ya gak sampai wafat selesai Tergantung Allah mengarahkan kita seperti apa Bukan terhina menjadi petani, tidak, Alhamdulillah Bukan terhina menjadi kebun Itu kan bahasa manusia, kuli bahasa manusia, ini bahasa manusia Pada akhirnya kita mencari yang halal Nikmat kita menjadi pendagang Orang-orang kecil gak apa-apa, kecil di hadapan anda, besar di hadapan Allah Alhamdulillah, pada akhirnya orang kecil akan wafat Dan anda pun yang merasa besar akan wafat Dan kita lihat siapa yang besar dan yang kecil di hadapan Allah saat berpulang kepadanya Alhamdulillah, kalau kita itu hidupnya begitu Tidak banyak ditimpakan beban pada diri kita Untuk apa sih cari banyak beban?